Sobat, pagi ini kita sedang menyaksikan situasi dari Jalan Raya Narogong yang berada di dekat dari gerbang kota wisata Cebubur dan di seberang dari gerbang kota wisata Cebubur ini adalah gerbang Tol Narogong hari ini hari Rabu, tanggal 17 April 2024 ini adalah situasi terkini yang kita rekam atau kita abadikan sekitar pukul 7.30 waktu di Sabagan Barat dan ini adalah jalur menuju ke gerbang Tol Narogong, tampak sepi ya dan di lokasi ini sudah ditutup ya untuk jalur fungsional, arus mudik maupun arus balik jadi kendaraan tidak bisa lewat lagi tampaknya karena jadwal fungsional sudah selesai dan saatnya untuk disambung untuk pekerjaan dari jalur B yang berada di kampung Cikerewis karena disana memang masih menyisakan pekerjaan dan kita sekarang sudah berada di atas dari underpass Narogong ke sebelah kiri saya paint kamera ini adalah kesibukan di bawah underpass tampak ini ada pengecoran ya, tampak sambungannya ya dan ke arah timur itu adalah ke arah Simpang Susu Narogong atau Interchain Narogong sobat pengerjaan sudah mulai dilakukan lagi ya setelah dilakukan fungsional dan sudah selesai kemarin pada tanggal 16 April 2024 dan tampak disini beberapa pekerja sedang menyelesaikan pengecoran di sisi timur dari underpass oke dari lokasi underpass Narogong kita menuju ke lokasi overpass overindo ya yang berada di sisi barat dari underpass Narogong ini oke sobat, kita sekarang sudah berada di overpass overindo 2 kita sudah berada di atas jembatan overpass ini dan kita masuk ke arah barat ya, tampak jalur A yang sudah dicor ini sudah tidak ada lagi kendaraan yang lewat karena memang fungsional sudah ditutup dan sebelah kiri atau jalur B ini tampak beberapa alat berat, ekskavator dan lain-lain sedang standby ya mesian karena memang hari ini pagi kita belum tahu hari ini apakah sudah dimulai pekerjaan ya untuk yang di sisi barat kemarin kita sudah rekam ya disana sudah ada aktivitas ekskavator sedang mengeruk tanah dari sisi barat kita coba ke arah sisi timur dari overpass overindo 2 ini ke arah underpass Narogong nah tampak di sisi timur itu adalah underpass Narogong dan ini adalah jalur kontraflow yang sudah ditutup ya untuk fungsionalnya kontraflow dari jalur B ke jalur A tampak alat berat di bawah masih juga standby ya tidak ada aktivitas bagi ini oke sebat demikian info terkini dari kami semoga info ini bermanfaat terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati